Selamat siang Hasbi, apakah hari ini ada Cagup dan Cawagup yang datang untuk mendaftar di DKI Jakarta? Ya baik, Helmut, meskipun tadi KPUD DKI Jakarta telah mengumumkan buka pada pukul 8 pagi waktu Nusibagian Barat hingga nanti pada pukul 16.00 waktu Nusibagian Barat akan tetapi hingga sejauh ini, di tanggal 27, di hari pertama dibukanya pendaftaran belum ada paslon gubernur maupun wakil gubernur yang akan mendaftar begitu. Kemudian KPUD DKI Jakarta mengonfirmasi, sudah berkomunikasi dengan dua pasangan calon gubernur dan wakil gubernur baik itu yang diusung oleh partai politik maupun juga yang independen di tanggal 28 dan 29. Nah untuk lebih lengkapnya lagi, di samping saya sudah ada komisioner KPU, Astri Megatari yang nanti akan menginfokan lebih lengkap lagi seperti apa jalannya, teknisnya saat pendaftaran baik itu calon gubernur maupun calon wakil gubernur. Selamat siang Mbak Astri. Selamat siang. Oke, Mbak yang ingin ditanyakan tentu hal-hal teknis apa nih yang masyarakat penasaran bahwa nanti ketika calon pasangan itu datang, seperti apa mekanisme yang harus mereka hadapi begitu? Baik, jadi untuk pendaftaran pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta ini kami sudah menerima juknis atau petunjuk teknis dari KPURI mengenai bagaimana tata cara pendaftaran pasangan calon gubernur dan wakil gubernur tersebut. Pada intinya, jadi ada beberapa dokumen yang harus kami periksa diantaranya syarat pencalonan yaitu syarat pencalonan untuk DKI Jakarta adalah 7,5% dari jumlah suara sah pada pemilu legislatif di DPRD. Kalau kemarin jumlah suara sahnya itu sekitar 6 jutaan ya, berarti dikalikan 7,5% artinya parpol atau gabungan parpol tersebut harus menuhi sekitar 454 ribu suara sah untuk mencalonkan pasangan gubernur dan wakil gubernurnya. Kemudian ada beberapa dokumen juga yang harus dipenuhi oleh baik calon gubernur maupun calon wakil gubernur. Ada beberapa surat-surat pernyataan seperti surat pernyataan dari pengadilan tinggi, kemudian juga beberapa dokumen-dokumen pendukung lainnya. Lalu juga nanti setelah itu barulah pasangan calon gubernur dan wakil gubernur itu dapat melakukan pemeriksaan kesehatan untuk diperiksa kesehatan baik jasmani, rohani maupun bebas narkoba. Ada dua pasangan calon yang sudah dikonfirmasi oleh KPUD tadi, baik itu Ridwan Kamil dan Suswono, begitu juga di tanggal 29 ada Darma Pangrekun dan Kunwardana yang katanya akan hadir juga. Nah memang sebelum mendaftar, apakah memang harus terlebih dahulu mengkonfirmasi begitu ke KPUD DKI? Sebenarnya kami sudah berkomunikasi dengan tim dari pasangan calon, yaitu dalam kaitannya dalam penyiapan dokumen-dokumen pendukung yang nanti diserahkan pada saat pendaftaran. Jadi ada dokumen yang berupa fisik, bentuknya fisik dan juga nanti secara digital diunggah ke aplikasi CILON. Jadi kaitannya dalam hal berkoordinasi, berkomunikasi terkait dengan kelengkapan syarat-syaratnya sehingga nanti pada saat datang ke kantor KPUD DKI Jakarta untuk mendaftar, ini dokumen-dokumennya syarat-syaratnya sudah terpenuhi semua, sudah lengkap begitu. Sehingga kami bisa lebih cepat melakukan pemeriksaan tanpa harus menunggu lebih lama lagi untuk mengecek apakah kelengkapan syarat-syaratnya itu sudah terpenuhi atau belum. Sementara dua pasangan tersebut komunikasinya seperti apa? Jam berapakah akan datang? Kemudian akan bawa berapa pendukung yang datang ke sini? Bisa mengingat lokasi di Salemba ini tidak terlalu besar. Untuk kedatangan, kalau untuk Bapak Rituan Kamil, untuk besok rencananya kami dapat informasi sekitar pukul 14. Kalau tanggal 29 kami belum dapat informasi tepatnya pukul berapa untuk calon independen, Bapak Dharma Pongrekun dan Bapak Kunwardana, ini masih dalam komunikasi dengan tim pasangan calon seperti itu. Kalau untuk kapasitas tempat, karena di sini memang tadi benar tempatnya terbatas, tidak cukup besar, maka sekitar 150 sampai 200 orang yang kami siapkan untuk tim pasangan calon atau pendukung yang ingin mengantar pendaftaran cagup dan cawagupnya itu. Nah, untuk para pendukung tersebut kami sudah siapkan ID card khusus, sehingga nanti yang boleh masuk ke daerah KPDKI Jakarta hanyalah yang menggunakan ID card tersebut. Nah, terus kemudian yang menarik adalah ketika nantinya hanya satu calon saja yang mendaftar, ini akan ada waktu tambahan. Nah, teknisnya seperti apa dan berapa lama waktu tambahan tersebut yang disediakan oleh KPU dan dalam hal ini KPU DKI? Kaitannya dengan hal misalnya dalam sampai 2359 di tanggal 29 Agustus nanti, hanya ada satu pasangan calon yang mendaftar, maka KPU DKI Jakarta nanti akan memperpanjang waktu pendaftaran sebanyak tiga hari. Nah, itu nanti kita berikan kesempatan bagi para parpol maupun gabungan parpol yang belum mendaftarkan diri, mendaftarkan calon gubernurnya untuk bisa mendaftar di perpanjangan waktu tersebut. Baik, lalu terakhir, untuk menjaga situasi di sekitaran wilayah pendaftaran, mengingat situasi politik juga sangat dinamis begitu, kemudian juga seperti apa nantinya masyarakat yang ingin menyaksikan secara langsung dari berbagai wilayah di DKI Jakarta ini akan disediakan apa begitu? Oke, jadi karena memang kita kan posisinya kan di pinggir jalan raya yang cukup ramai. Sementara itu, kalau misalnya nanti banyak orang yang ingin menyaksikan sini, saya khawatirnya akan mengganggu lalu lintas. Tapi sih sudah berkoordinasi dengan kepolisian dan di SMOOP DKI Jakarta untuk pengaturan lalu lintas dan juga pengamanan. Namun, biar lebih aman, biar kita sama-sama nyaman, begitu lebih baik masyarakat yang ingin menyaksikan bisa langsung ke YouTube-nya KPU DKI Jakarta. Jadi kami akan sediakan live streaming di YouTube KPU DKI Jakarta, jadi bisa disaksikan di sana. Mbak Astri, terima kasih banyak atas waktunya selalu bertugas. Semoga lancar semua proses pendaftaran hingga nanti bahkan proses perhitungan suara. Terima kasih banyak sekali lagi, Mbak Astri. Ya itu tadi pernyataan resmi sekaligus beberapa hal yang dikonfirmasi oleh Nusantara TV mengenai pendaftaran di wilayah DKI Jakarta. Semoga cukup untuk menginformasikan kepada Anda jika Anda ingin melihat secara langsung proses pendaftaran di KPU DKI Jakarta. Helmut, kembali ke studio. Terima kasih jurnalis NTV Hasbiolog yang melaporkan dari KPU Provinsi DKI Jakarta.